Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to FQZ Education Di video kali ini kita akan menanggapi pernyataan dari Kemanpan RB Terkait dengan seleksi CPNS Atau P3K di tahun 2023 Nah, apakah seleksi ini akan ditunda Sesuai dengan permintaan dari Ombudsman Atau akan tetap berjalan seperti rencana semula Oke, mari kita simak dulu penjelasannya Dan setelah itu kita akan interpretasikan Seperti apa langkah yang akan diambil oleh Menpan RB Oke, mari kita simak videonya Terkait harapan dari Ombudsman Agar seleksi CPNS ditunda setelah milikannya Kami ingin sampaikan bahwa ini adalah Keputusan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 tahun 2023 Di mana telah diputuskan bersama Komisi 2 Bahwa penyelesaian tenaga non-ASN Selama telapannya diselesaikan pada bulan Desember Sejak dari sisi regulasi Tidak mungkin ini ditunda Mereka yang bisa diselesaikan Di tahun ini adalah Yang telah masuk di dalam Data MIS di BKN Sehingga dengan demikian Yang khawatiran adanya data baru Yang tumpang pilih dimasukkan Karena proses politik di daerah Menurut kami Tidak karena Mereka sudah terkantung data ditampus Oke Jadi ini terkait kekhawatiran Ombudsman itu kan Dia khawatir Katanya nanti Kalau ada Transisi di daerah Itu takutnya akan dimanfaatkan Oleh oknum-oknum tertentu Untuk bisa masuk Ke database BKN Nah Tapi Menurut BKN Ini pernyataan dari BKN Kemenpan RB Bahwa Pelaksanaan tes CPNS dan P3K itu Seleksi ASN itu Akan tetap diberlakukan Dengan Dasar hukum yang pertama Yaitu undang-undang ASN Yang sudah dibuat Di tahun 2023 Yang mana isinya adalah Di bulan Desember Tahun 2024 Masalah tenaga Non-ASN itu Harus sudah selesai Katanya kan Seperti itu Nah oleh karena itu Kemenpan RB itu Akan tetap Melaksanakan seleksi ASN Walaupun Sebelum Pilkada Senentak Yang rencananya Akan dilaksanakan Di bulan September Kalau tidak salah Nah sebelum Pilkada Senentak Itu otomatis Akan dibuka Kemungkinan dibukanya Berarti antara Mei Akhir Mei Atau di awal Juni Nah itu Jadi seleksi Akan tetap Dilaksanakan Tapi Kemenpan RP Juga Tetap meyakinkan Kepada Ombudsman Bahwa Yang akan Diproses Dan yang akan Diselesaikan Itu adalah Para tenaga Non ASN Yang sudah Masuk Database Di Kemenpan RB Nah siapa saja itu Nah ini adalah Peserta Peserta Yang sudah Mengikuti Seleksi ASN Di tahun-tahun Sebelumnya Dan juga Lulus Jadi saya yakin Disini Barangkali Yang menjadi Prioritas itu Adalah Para Tenaga Non ASN Yang sudah Masuk database Yang sudah Pernah mengikuti Seleksi Dan Dia belum Lulus Di tahun-tahun Sebelumnya Dan selain itu Barangkali Kalau kita Lihat dari Pengumuman-pengumuman Sebelumnya juga Itu akan Ada Seleksi Untuk CPNS Berarti Itu adalah Kesempatan Bagi Para Mahasiswa Yang tidak Masuk Di data BKN Nah sebetulnya Yang ditakutkan Oleh Ombudsman Itu Bahwa Nanti Karena ada Transisi Di daerah Perpindahan Kepemimpinan Takutnya Itu ada Intervensi Yang mana Oknum-oknum Tertentu Bisa Memasukkan Orang Yang dia Inginkan Masuk Ke database Jadi itu Sebenarnya Yang ditakutkan Tapi jangan Khawatir Kata Kemanfaan NB Itu tidak Akan Mungkin Terjadi Karena Sistem Akan Dikunci Oleh pusat Langsung Jadi pusat Yang akan Menangani Semuanya Jadi Seperti itu Nah Oleh karena itu Apa yang kita bisa Simpulkan Jadi Pertama Seleksi AFN Di tahun 2024 Ini Sesuai Dengan Rencana Akan tetap Dilaksanakan Dan Tentunya Akan Dilaksanakan Sebelum Pilkada Senentak Dan Yang Kedua Para Guru Atau Tenaga Honore Yang Sudah Masuk Database ASN Eh Sorry Database BKN Itu Insya Allah Di tahun 2024 Ini Akan Tuntas Akan Selesai Jadi Harapannya Semoga Semua Yang Apalagi Pernah Ikut Test Di Tahun 2023 Tahun Ini Dapat Formasi Dan Lulus Menjadi Seorang ASN Baik Itu PNS Ataupun P3K Nah Bagi Yang Belum Masuk Database Itu Tetap Mendapat Kesempatan Untuk Mengikuti CPNS CPNS Mau Itu Pusat Ataupun Daerah Barangkali Itu Yang Bisa Saya Share Jadi Kesimpulannya Seleksi CASN Itu Akan Tetap Dilaksanakan Terima Kasih Sampai Ketemu Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh